hai oke teman-teman jadi di video kali ini gua enggak main game main ya main main gameplay sih main tapi gua mau ngasih tau gua tuh kemarin itu di suatu turnamen ketemu sama top global jadi tetep global yang 24 dia season 1 ini kamu season 1 namanya ibang ya temen-temennya kemarin itu gua ketemu dia tuh masih matchnya masih ini poinnya masih 5000 ini juga adalah salah satu pro player PUBG temen-temen ya kok bisa tahu Bang iyalah bisa tahu lah aku kayaknya enggak asing gitu ya temen-temen jadi aku ketemu dia jadi eh kalian bisa lihat matchnya habis gua ngomongin sebentar lagi ya jadi gue ketemu di dalam suatu turnamen jadi itu turnamen online online gitu temen-temen sistemnya online gitu ya bukan turnamen resmi dari caserasnya tapi emang emang ada seseorang yang buat itu di panitianya gitu temen-temen jadi gua ikut dan gua enggak tahu pertamanya itu ibang 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 kayaknya asing itu temen-temen ya ternyata dia adalah salah satu top global ya top player man ya kalau menurut gua dan top 22 ya temen-temen ya dia baru main 19 hari temen-temen ya Wow itu sangatlah cepet banget naikin poinnya ya temen-temen ya jadi gua enggak banyak komentar jadi langsung aja ke gameplaynya ya Jadi kalian bisa ngretikin gameplay gua yang kayak mana dan bisa ngelihat gameplaynya dia ya temen-temen ya karena gua ketemu dia nyampe eraan akhir Oke next jadi ini di awal-awal ya temen-temen nah ini sebelum gua turnamen jadi gua di awal ini ajik itu sebagai spektatornya jangan kesalahannya disini adalah at si adminnya juga ya walaupun aku juga maklum sini masih masih di turnip pertama atau turnamen yang season satu jadi ajik ini spektator gitu spektatornya dia ikut main gitu temen-temen jadi yang diambil cuman 7 orang gitu jadi ini sistemnya bukan sistem poin tapi sistem diskualifikasi gitu ya jadi ajik itu sebagai admin yang ikut kedalam game tapi dia tuh ngalah-ngalahin diri gitu ya temen-temen jadiin kalah terus sinister ini juga top player juga top global berapa gitu ya ini pokoknya dia ranking kalau nggak salah ya terus ibang itu ya top player top player top global ya terserah kalau ngomong apa habis itu ketemu bajang ketemu monar ketemu hasus nah ini di lobby ya temen-temen masih di lobby dan gua 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 kira juga eh enggak akan terlalu susah ya temen-temen ya jadi ya sudah lah ya Oke jadi kita langsung aja ya temen-temen ya kata bentar dulu ada kazuto eta Oke katakan kan oke kita langsung aja ke kesini kesini oke dan ini masih cacetan semua masih belum belum ini Wow oke tidak enggak nahan seram ampun top global Oke dia ibang juga tetep merendah ya temen-temennya disini ya merendah kayak enggak eh enggak apa ya enggak sombong gitu ya sopan ya sini stereo iserm dia bro banyak yang komentar dan kita masuk ke dalam ingame ya temen-temen ya jadi kita bisa lihat disini gua disini ngambil front lotus dan mungkin aku akan ambil apa ya aku juga bingung ya temen-temennya karena disini front lotus sendiri dua dan gua nggak suka makanya gitu loh gua nggak suka pakai front lotus karena gua bukan tipe unsur yang bisa pakai tipe sorcerer atau tipe human ya gua kurang suka karena pas kemarin itu kan metanya masih random gitu temen-temen ya masih random dan terus tambah lagi meta yang saat ini kan belum begitu bagus gitu ya oke disini gua jujur deg-degan banget ketemu lawannya ya temen-temen ya lawannya cuman 7 tapi dewa-dewa ya sinister dan ibang gitu ya di match kali ini gitu kan oke kalian bisa lihat gua ngambil hog rider dan ini terus aku ngambil lagi front lotus ya supaya eh biar kembar ya intinya kembar temen-temen kan di early aku nyari kembar kalau nggak nyari rider dulu ya tapi permasalahan disini aku ngambil mereka dulu ya ya karena mereka juga dibub ini bagus banget ya dan nah disini gua hampir mau keluar temen-temen hampir mau keluar nih gara-gara ibang minta ulang-ulang masuk ulang-ulang gue nggak ngerti gua hampir mencet mau keluar gitu ya ternyata itu cuman omongan omongan doang atau kayak mana gua nggak kurang tahu ya tapi suruh ulang-ulang ulang gua juga nggak tahu kenapa bisa ngomong kayak gitu ya gua nggak tahu jadi gua hampir keluar tapi gua nggak jadi keluar gitu ya terus disini gua masih santui karena masih di early gitu kan kan gua tanyakan disini ulang kenapa bro gitu kan keluar yuk gua nggak tahu itu jadi jokes atau cuman ada masalah sedikit atau kayak mana gua nggak tahu tapi ya sudah ya gua disini masih santui dan gua ngambil alf punisher karena menurut gua siapa tahu kita bisa main punisher nanti ya jadi makanya gua nggak mau sia-siahin dan gua kebetulan dapet gobelian hunter dan kan ini adalah posisi yang menurut gua buruk banget gua belum punya yang kembar disinergi terus gua nggak main sinergi aku masih bingung nimet yang masukin nih karena kalau aku ngambil furi dua furi bagus sebenarnya ya kalau aku jual aku kan ngambil furi wukong dan wukong sama furi yang hunter itu lumayan bagus tapi menurut gua itu kurang ya jadi aku mending masukin lagi si furi furi slatusnya karena gua trauma juga pada saat itu gua mau memakai warrior ya menurut gua kurang bagus masih bagusin rider ya ya gue tahu tahu seorang tuh punya seleranya masing-masing tapi gua lebih suka pakai warrior eh kok pakai warrior pakai Rider ya temen-temen ya oke penutus gua menjadi DPS nomor tiga eh nomor empat pak ya ya paling rendah karena dia masih level satu dan magenya tadi ya koma iya magenya atau skillnya enggak kena semua gitu ya Oke gua langsung disini langsung berencana berencana mau nyari rider lagi gitu ya tanpa ngero tanpa ngenrol tanpa ngekrol ya ngekrol ngekrol Oke jadi level dua ya di sini oke mantap cuy Oke jadi Rider gua udah ada dua biji ya di match kali ini ya mantap jiwa Boy Rider dua biji gitu kan coy mantap coy oke kalau bisa lihat Rider gua disitu anteng bet kayak ya sultan ya Pak ya udah kayak sultan-sultan gitu kan Pak ya santui kalem gitu kan aduh emang is the best daya dan gue juga minta maaf kalau gua nggak pakai facecam ya karena ini buru-buru banget gitu kan Oke masih dikebukin no kita lawan kazuto kita bantai saja pakai Rider dua biji ya dan Rider atau Templar connect itu menurut gua bagus banget karena dia healer ya teman-teman apalagi masih di round awal atau masih di early itu masih bagus banget sampai di mid juga masih bagus kalau di light harus level dua ya kalau bisa sih level tiga karena dia tuh darah ngasih darah dan damage-nya gede banget kalau kena ultinya itu area jadi bisa kena beberapa grid beberapa kotak dari depan gitu ya jadi lumayan bagus bantu ya Oke Aduh kita tidak dapat lagi Rider aku tapi ngambil famim aja kenapa aku ngambil famim karena siapa tahu aku main Rider Rider Hunter atau Hunter Rider atau haful Hunter ya Oke jadi aku ambil wukong disini ya Oke nice Nah terus aku mau aduh enggak ada lagi apa ya Oke kalau masukin famimnya ya aku bisa masukin ini Oke aku dapat buff 3warrior ya aku masukin ke wukong kenapa aku masukin ke wukong karena dia punya furi karena ada efek furinya terus ultinya juga bagus jadi aku mending narok disitu daripada narok di tempat lain Kenapa Bang enggak naro di kuda aja kan kudakan mau bang pakai nah permasalahan gini teman-teman aku nggak suka kalau narok item itu di kuda ya di awal game menurut gua kurang-kurang bagus aja gitu kan Aduh dia dapat California unicornnya yang sinister jadi itu adalah DPS dari Rider ya kalau untuk di early dilat juga masih bisa jadi DPS kok Oke kita ngambil Bangar dulu sama aku mau ngambil lagi deh tapi misu perso misu per itu superstar itu enggak kayaknya nggak usah deh ya kita nunggu masih nunggu dengan formasi 3warrior dua Rider dua furia Aduh aku masih deg-degan banget karena ini turnamen teman-teman ya jadi aku tekut kalah itu ya tekut kalah Pak Ibang Ibang masih bersama saya temen-temen ya masih masih dia masih di peringkat pertama ya dan gua runner-up Oke kita ketemu si adminnya adalah si Buya dan gua mendapatkan empat winstrike dan di awal game ini menurut gua gua dapat empat winstrike itu udah match bagus banget ya karena kalau kita tahu dengan winstrike kita bisa ngumpulin mana kristal dengan cepet banget itu untuk di early gitu temen-temen dan itu sangatlah berguna banget gitu gua seneng banget kalau gua posisi dapet winstrike karena menurut gua ya gua bisa mengunggulin atau memperbaiki keadaan gitu ya walaupun nanti di light game gua bisa lowstrike lowstrike nggak apa-apa gitu ya gua kalau di early usahain jangan sampai darah gua terkikis dulu kalau bisa gua nyari winstrike gitu kan ya walaupun gua nggak narketin Oke kita ambil dronenya dulu mantap oh kita udah dapet drone pak on drone 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 aku akan memasang drone sebenernya sih tapi enggak kayaknya enggak di machine kayaknya apa aku masang human werewolf gantiin si bapak itu eh si siapa sih namanya aistex Oke kayaknya enggak usah deh ya kita tetap santui aja kayak gini dengan formasi tetep pake gini banggarnya dua misu prostor dua didek ditambah lagi gua masih punya drone sama famim ya famim di sini enggak gua pakai juga dan kayak gua disini kalah ya karena dia punya efek eh punya efek dari Mekah dan ditambah lagi dia punya mereka level 22 biji ditambah lagi sama Hunter ya dan gua juga disini akan mengalami pecahnya winstrike ngelawan monarchy dan ini adalah sesuatu yang gua keselin kalau gua winstrike untung gua tadi nggak upgrade ke level tuh ke level 6 kalau gua ke level 6 berarti gua ngebuang duit makanya gua nggak terlalu main winstrike gitu agak takut juga sih tapi kalau pecah sayang gitu iya sayang jelah sayang gitu kan sayang temen-temen kalau pecah winstrike itu sayang kalian pasti pernah lah pecah winstrike terus kalian kesel oke aku ngambil buff 3 Hunter nya ya kenapa aku ngambil buff 3 Hunter nya karena menurut gua udah saatnya 3 Hunter masuk ke dalam game dan gua levelin up 1 dan gua masukin Bangar ya karena kenapa gua masukin Bangar karena biar dapat efek furinya gitu temen-temen ya dan terus masih gua ganti-ganti dan gua di sini nggak mau main Mekah karena gua ngomong beresiko temen-temen ya kalau gua nggak dapet si legendnya gua beresiko akan kalah cuy walaupun gua tau itu OP banget mending gua main cari amin dulu ya di early ini ya sebenarnya bisa aja gua transisi abis itu gua main Mekah tapi gua nggak mau ngambil karena menurut gua terlalu beresiko dan terlalu berbahaya ya karena kalau kita merupakan jenit minimal kita di level 9 ya kalau kita mau menang enak sih mah kayak itu tapi bisa juga di counter sama Rider ya jadi bagi kalian yang unsur-unsur Mekah jangan nge-mecha engineer atau cibo kain terserah kalian ngomong apa gue mengomongin mereka kalian jangan senang-senang dulu karena saibook itu bagus kalau level 2 ya teman-teman kan dia akan main regen gitu ya Jadi recommend banget kalau dia level besar bukan level kecil cuy saibook engineer Oke siapa kalau kita main ya sel kita masukin sel dan kita masukin lagi ya kenapa aku aku seperti itu supaya kita dapat efek engineer ya temen-temen ya lumayan untuk region dan aku ngambil Hunter nya disini karena menurut gua udah bagus banget dan kupasang itu ke petin juga atau ke Steel Fries Steel Fries susah banget sih Pak ngomong disini ada yang berusaha mau main mecha karena kayaknya karena dia punya dua mecha dan itu sangatlah menguntungkan kalau Kak dia mau main mecha ditambah lagi jadi sudah punya drone dia disini main 3 Hunter juga main ditambah lagi main eh apa sih namanya mecha ya itu lumayan bagus sih kalau untuk di early gitu kan sampai ke delete juga dibawa tetap bagus sih aduh aku udah dikenalkan masih apa ya Oke di run 10 Steel Fries 2 biji Oke kayaknya aku akan nabung nabung atau aku akan masukin ini aja kayaknya karena Fabium ku juga level 1 gitu kan aku bisa ada dua pilihan temen-temen aku bisa nabung dan bisa ngambil Steel Fries gitu kan tapi kita lihat aja ntar ya tapi aku udah ngambil Steel Fries udah kadung itu juga nggak apa-apa sih sebenernya aku ngambil nggak terlalu beresiko-resiko banget gitu kan jadi ini juga mesti di run 10 jadi masih santai-santai aja gitu kan enggak ada yang dipikirin gitu enggak ada beban guys enggak ada beban gitu kan mantep jiwa mantep-mantep guringjai anjay gitu kan Oke gua dapet kritikal disini coy kita bunuh dia kita bunuh nah kita bacok liakan oke nice gua disini berhasil mengunggulin keadaan sementara gitu kan oke nice lumayan kalian mengunggulin keadaan sementara karena kita mainian gitu enggak minyan ya terserah sih kalau kalian mau ngomong keminian Creeper atau bebak bonus ya terserah enak-enak kalian gitu kan oke gua ngambil famine disini ya gua famin gua famin yo oke gua refresh nah kesalahan gua udah mulai nge-refresh disini temen-temen ya Aduh karena nggak ada yang kembar gitu loh gua kadang-kadang gergetan itu temen-temen nggak ada kalau nggak ada yang kembar ya oke aku nggak ngambil Hawk Rider dulu udah sepertinya Oke nice level dua harus ada masuk ini eh masuk Aduh 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 apa ini aku ganti Aduh buff bodoh mat dah karena menurut gua kalau gua maksa takutnya ntar nggak dapet temen-temen ya aku bisa ngambil Hawk Rider lagi kan gua biji kan Oke daripada aku maksa untuk main mecha gitu kan Oke kita menemukan ibang si top player ya top player ini atau top global waduh wuuh waduh parah-parah-parah bumerang untung udah udah keluar ya bisa uduk gitu sama kalian jengking kalian jengking alias kumbang itu ya gua mengingatkan gua pada salah satu game itu Digimon Rumble Arena TOOS oke Wow kita dapat lagi Templar ke naik lumayan banget terus tambah lagi Oke kita ambil aja dah ya aku bisa nge-up level tapi ku jual dulu ini aku bersihin dulu lain lain aku di dekku karena menurut gua kalau gua terlalu banyak bawa mecha nanti gua kagol ke jadi main Rider Hunter malah jadi mainnya mecha ya menurut gua jadi gua mikir-mikir lagi semestinya Oke masih dengan formasi yang sama gitu kan ya masih keras kayak orangnya orang yang memain game ini Oke kita ketemu Monarche Oke wuuh mainnya adalah engineer engineer dan tri hunter ya Oke engineer cyborg ya oke mampus oke uti bus waduh gak kerasa cuy malah bukan kena stalker drone-nya aku kan nargetinnya gitu temen-temen taruh di ujung supaya dia ngincer dari sisi lurusan ini diagonal gitu malah ngincer si ya yang regen gitu kan enggak kerasa gitu kan coy udah dapet armor juga emang enggak ada parah sih Oke famim oke andet famim akhirnya dapet juga temen-temennya kita disini asik kita bisa masukin terus eh kita bisa langsung main Rider sih sebenarnya disini ya aku naikin level aja aku masukin dah nice disini aku bembang ya temen-temen aku mau main for mau masukin empat atau kayak mana gitu tapi kayaknya enggak usah dulu ya karena aku enggak ada DPS takutnya juga gitu kan dan aku belum berani ngerol-ngerol lagi malah ketemu si Buya Astaga berharap ketemu yang lain gitu kan Pak biar ngelawan gitu malah ketemu si Buya gitu kan dan akhirnya si Buya mati gian kalian bisa lihat sendiri mati sama gue dengan duit 100 nah permasalahannya si Buya ini dia tuh admin tapi dia ini lho kesiannya main low strike gitu temen-temen ketemu dia akan jadi win strike gitu kan jadi win gitu loh ya ada untung ada ruginya sih kalau spectator itu gua sih berharap ya nanti kalau next tour nih ketemu si Buya nya ini mainnya eh kok dia itu spectre in game aja oke nice template Rider template Rider template Rider template kena ke jadi temen-temen ya oke tanganku sudah gua mulai gatel mau gacha ya dan mau ngejual ini satu supaya biar bisa masuk keempat nah gua maksa empat Rider di sini ya walaupun gua ke kehilangan mereka karena gua sadar kalau gua tahan terus mekanya nanti gua malah main mereka dan gua itu menurut gua kurang baik dan dan gua di sini akan majuin mekanya kenapa si style first gua majuin karena biar di hit duluan ya temen-temen ya itu simple gitu karena dia akan ultinya ini temen-temen roket itu main banget kalau dia penuduan gitu kan di skill area skill area itu ya tektek tektek belakangnya juga kena tuh kalau kalian lihat terus ditambah lagi templar rai kenaik itu dia ngisi darah ya temen-temen ya disusul dengan si andet ya Rider yang andet Oke oke drone S90 tidak ada efek ya karena dia tanknya sudah mati semua jadi belum ada damage yang besar gitu kan kalau tanknya mati ya positif game berakhir gitu kan oke di sini kita lawan firewolf di round 15 dan gua tetep santui ya temen-temen ya tetep santui dan kalem gua majuin aja ke depan biar nanti dia lompat ketemu oleh tanker-tanker gua yaitu Rider dan ketemu meka gua yaitu style first ini adalah salah satu cara yang bisa kalian lakuin kalau mau ngelawan firewolf dengan 6 bidak masih bisa 6 bidak tapi gua saranin sih kalau 6 bidak agak susah kalau level 2 nya nggak banyak saran gua disini harus udah punya 7 ya saran gua 7 level 1 semua nggak apa-apa ya temen-temen ya asal harganya mahal gitu ya dan ada buff sinerginya karena gua pernah berpengalaman gitu nggak ada level ini cuman nggak ada level 2 cuman level 1 semua gitu kan pakai 6 kalah temen-temen nggak pakai formasi kayak gini ya karena kan kalau kita giemin aja gitu nanti dia ngincer sih tanker kita eh ngincer sih DPS kita gitu kan sedangkan DPS gua disini adalah stalker drone ya temen-temen yang S90 di tempat memim ya jadi gua nggak mau dia kehit tapi kenyataannya yang menjadi DPS gua adalah Rider kan oke kocak dah oke kita dapat undead Rider dan unicorn Calvary ya dan aku akan mencobot mengganti unicorn Calvary karena dia menjadi DPS gua gitu kan gua kurang suka dengan si udah yang warna merah ini karena menurut gua dia cuman skill stone nih temen-temen dan itu karena menurut gua juga nggak terlalu berpengaruh oke gua disini udah punya 4 ya temen-temen 4 defense dan itu sangat crash banget nice 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 oke kita sekarang melawan Bajang yang bos dan gua minta maaf juga kemarin 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 ya kemarin gua editing video nggak maksimal us oke 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 mantul 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 kita long Bajang bos oke mantul oh oh kita masih kuat cuy masih kuat oke masih ada Aduh 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 tolong dah ya tolong tolong oke waduh kita lawan flam 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 oke Aduh Aduh flam untung ada presa cuy kita menang ya diselamatkan oleh pasif Rider ya cuy 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 oke kreken yes kreken sudah muncul di awal game dan itu sangat menarik banget Pak ya kreken kreken in game guys Oke kita ubah-ubah dulu ya biar aku terbiasa gitu kan Oke tangan sudah mulai gatel mau gacha mau menggacha karena banyak banget yang disini udah mau level 2 gitu kan cuy cuy mau level 2 gitu kan kalem hidup yang kalem gitu Pak oke sudah mulai gatel tanganku juga ya kalian bisa lihat nanti ibang comeback ya temen-temen ya Jadi kalian jangan meremehkan ibang gitu kan bang ibang bagi bang tebet banget banget sih mainnya gua jampir kalah temen-temen kayaknya ini ya kayak comeback deh ya besok tahu juga gue ya sepertinya bisa comeback ya gua penasaran gua berharap nanti di di ini kesempatan ini gua ketemu dia di sampai di last game ya sampai di game terakhir gitu kan biar serupa ya biar kontennya terus jalan gitu kan mantap jiwa sih hmm kayak gacau kayak kenapa demon Rider Oke Oke tolong dah tolong sih kembar halah nggak ada yang kembar itu alele Oke nice Oke kita dapat ini kita jual adalah biasa ya Oke terus ini ketuker nah Oke kita gaca lagi dah ya apa ya oke andet nice Oke nah kenapa perisai apa item dia nggak aku pakai karena gini temen-temen kalau aku pakai berarti aku ngilangin kemungkinan aku untuk untuk masang di legendary ya aku lebih suka masang item devnya di legendary temen-temen entah kenapa dan kalian belum tahu empat Rider tuh kuat banget tambah Hunter ya oke mampus kamu ya mampus oke nice dia terbunuh temen-temen monarchie kebunuh dengan aku aku ya waduh mampus kamu monarchie nice diri 18 kita menang dan kita kasih emot saja hehehe eh aduh santai sekali gitu loh santui gitu run 19 pvv run Oke kita dapat e-demon execute tutor gua disini bisa gacha sih sebenarnya tapi kayaknya aku akan nabung dulu kita udah punya interest 5 dan kita nggak ada winstrak jadi kita santui dulu aku agak dekat sih temen-temen ya oke kita bisa nyici atau gacha Aduh ditolong jauh gadaan gacha jauh-jauh lah biar gua bisa ke level 8 ya gitu kan ke level 8 dengan mengisi intik di line up gua adalah jendiri itu war waduh kita ketemu ibang waduh 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 ibang 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 aja di sini kelihatan dia mau main off ya oke bener kan dia menem off ditambah sama dengan ini gua kurang suka main off karena oke okean temen-temen misalnya oke okean gitu kan ya agak susah sih walaupun ya persennya besar kayak gue kalah deh di sini ya oke tidak papa karena di line up dia juga dia 8 gitu temen-temen ya sedangkan di lancar 27 tambah lagi dia punya kataknya itu ya kataknya yang rusuh banget sih itu yang nyumon nyumon katak katara saksa Wuhu Dragon Oke mayan-mayan Oke kita masukin kayak gantiin biar kita dapat tuh human gitu kan ya ini kan dipet sini kan tuh human nggak terlalu berpengaruh karena cuman dapat dua MP gitu kan ya nambah dua MP gitu kan ya kalau tuh human kayak gini gua mengingatkan gua pada the source gitu ya ya pada the source enak ada di game ini enggak ada efek human nambahin mana gituan gua berharap sini next row di next row di next patch dibagusin lagi gitu ya untuk human gitu untuk spam skill nah tidak imbang aja gitu ketemu Rider rata teman-teman sedangkan pasifnya aja masih gede gitu loh kemungkinannya 65% teman-teman bayangin aja 65% kalau punya nom ya yang positif jadi terus ketemu maga ya kasihan lah maganya kan enggak efektif jadinya Oke oke demon demon mm wm 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 kita bisa ambil legend waduh banyak sini Pak banyak pilihan yang bisa masukin aku bisa main 6-6 rider margin yang masukin Oke kita ngasih ini itemnya Nanti ku jual lagi mungkin ya karena aku kurang suka ya Akhir-akhir ini kenapa aku kurang suka legend walaupun skill area gitu ya kurang suka aja Entah kenapa itu ya Oke Kita ulti Mantap cuy Oke plus banget ya Nice Oke kita menang Lan Sinister di round 21 Sepertinya ini match ini Tidak akan berlangsung lama ya Karena tidak ada yang winstrike banget Terus gak ada juga yang mempunyai Deck atau line up Waduh DC wah Untung gak oke deck atau line up Yang menurut gue terlalu OP gitu kan Waduh server respon time out ini mengerikan sekali Gue lagi main turnamen tiba tiba kayak gini Ini kan bar-bar gitu kan Mantap sih oke berserker yang aku ambil Oke Aduh Tolong Aku tetep tahan dulu deh ya Kenapa bang gak incir B3 Aku mending nabung dulu Daripada ngincir B3 ya Mungkin Ada sebagian kalian yang Kurang setuju dengan cara gue Tapi ini adalah Style game gue ya Cara main game gue Dan gue gak ngantuk sih ya Dimitri sini Karena gue Kurang tidur juga coy Oke Oke Waduh kita kalah lagi ya Ketemu si Ibang ya Waduh Ya Ibang disini Sudah udah mulai gak kuat nahan Sebenernya sih Kalau gue udah jadi Udah gak bisa nahan banget ya Tapi gue masih Punya darah 37 ya Masih bisa Oke berserker ya Gak bisa dah Oke dragon masuk Mantap cuy Oke kita Aduh Degdegan cuy Masuk Masuk mana ya Oke Oke Oh nice Oke kita gantiin dulu sih Anbet ini Terus kita gantiin ini Stalker drone nya Biar kita main 6 rider gitu ya Aduh Aduh salah Aku ya Kayaknya Bener 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 Oke Tidak apa aku taruh di dragon ya Biar keras pak dragon ku ya Karena dia juga skill area ya cuy Oke Thor Kan defense nya temen temen 200 gitu kan Oke Ushir 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 Penis banget tuh ya Naga ku Oke Nice Oh iya mantap cuy Mantap 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 Dia mau naga ku Gitu loh cuy Wuhuu 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 Ibang berhasil membunuh Bajang Boss Oke Bajang Boss Oke Aku akan naik level Karena ya Yang gak level 2 Ya cuman dikit gitu kan Oke kita naik level 4 Oke nice Oke Aku udah dekat mesin ya Wuhuu Aku ingin memasukin Aduh Aduh Oke Aku jual-jualin Kenapa aku jual-jualin Karena aku berharap gini temen temen Aku akan di round 9 ini Aku di Eh kalau di round 9 Nanti aku di level 9 Biar cepet gitu ya Karena gue ketemu Ibang Takut ketemu Ibang lagi Gitu Sekalian kita memperkecil Kekalahan kita Nanti kalau kita udah di 9 Atau di 10 gitu kan Makanya gue udah mulai ngincil-ngincil Walaupun kita kalah disini Menurut gue sih Kita gak langsung mati ya Oh enggak Enggak pasifnya temen temen Pasif Rider jadi terus Oke Tambah lagi pantulannya Yang jadi DPS adalah Si Siapa sih Lupa aku namanya Yang lempar-lempar itu ya Yang memerang ya cuy ya Gue lupa ada namanya Jarang pake juga sih Eh sering pake Tapi Tapi lupa nama Pak ya Oh Kita dapet Saraka Oke cuy ini match bagus banget sih Dapet Saraka Dan aku bimbang Oke kita masukin Nice Saraka aku masuk ya Aku narok mana disitu Kenapa? Karena ultinya harus cepet ya temen temennya Iya walaupun kalian pasti kurang setuju Mana itu bagus ya Taruh di Kraken Iya gue tau Gue tau gitu kan Pasti kalian kurang setuju Tapi ya Kraken juga gak masuk gitu temen temen Apa gue harus nunggu gitu Nyampe Kraken punya gitu Why? Kenapa gak ada opasan sekarang gitu loh Kenapa kita harus Nunggu nanti-nanti gitu Nanti-kenanti gitu loh Itu dia permasalahannya Ya sering aku kadang-kadang juga bimbang gitu loh Bambang gitu loh Kenapa bisa dipakai sekarang? Kenapa harus nunggu nanti? Iya gue tau itu kurang rekomen Tau Gue nambil aja Raisin Rider ya Tidak apa-apa Oke Cut Oke kita ambilin ya Aku disini masih butuh Gak cedih Oke Dapet dua Nice Gak cedih Yah gak dapet ya Yah Salah Oke Oke Sell Sell Kalau kita menang kita sell babinya ya temen temen Kalau kita gak menang babi dan famimnya itu ya Hawk Rider kita jual Karena gue gak mau Gue kehilangan profitnya Disini ya Ada juga yang mau main Mecha Masih ini adalah monarchy Tapi monarchy Belum dapet-dapet ya Karena dia masih level 8 Cuma sih Cuma belum di level Se Ulu gitu kan Jadi agak susah sih Gue berharap sih di match kali ini Gue menang gitu kan Cuy Biar Masa iya gue di match ini Gue ke disqualifikasi Cuy gitu kan Gak lucu Cuy gitu kan Oke Oke Kita agak cedih Wow Jelly Jelly Nice Level 2 ya Iya 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 Level 2 Nice Famim Oke Kita taruh ke depan ya Biar ulti penuh duluan ya Dari dia kan tebel banget sih Hiyo ini ya Mantap 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 Hiyo cupang Sudah jadi ya Hati-hati kamu ya Oke kita laut sinister Oke 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 Hiyo Oke DPS dia sudah keangkat juga ya Dengan Waduh Kenak nyebar ke belakang Naga dia ngulti-ngulti Nyembur-nyembur tuh teman-teman Sedangkan nagaku sudah mati Ada kraken yang Mengikat tapi percuma saja Sinister Mati juga di match kali ini Ibang ketemu saya teman-teman ya Dan dia mengalami kekalahan gitu kan Pecah dia jadi dia dari tanggal 12 Oke Oke Kita bisa gaca lagi ya Hmm Bisa gaca-gaca lagi sih Tapi ya Lihat ntar aja coy Gaca-gaca masih bisa sih ya Oke Oke Hmm Enggak Oke Dapet guru ya Lumayan dah ya Kraken gitu kan Oke nice Masuk mikir cepat kraken masuk gitu kan Karena dimension ini udah di light game ya teman-teman Udah di 28 ini Gue takutnya gue gak pasang kraken gue kalah ya Ya gue tau walaupun gue mana Gue gak ada punya mana disitu ya Gak punya yang 1 Tapi kan setidaknya nyetun tuan Mantap Oke kraken gue ulti 2 Nice Kena Sud Gak 2 Nice Oke beruntung lah ya Karena naga gue disitu Menjadi DPS di team ya Padahal gue berharap DPS gue adalah Famim atau hunter lainnya Tapi kenapa naga ya Karena dia berubah gitu kan Oke kita disini Ketemu dengan Ibang Oke kita up aja disini Jadi level 10 ya Biar kita Gak tertinggal terlalu jauh gitu kan Gak tertinggal Cik ya Allah So-soan gitu kan Oke Unicorn Calaver ini naik ke level 2 Mantul Oke kemungkinan Besar sih di match kali ini Gue menang ya Walaupun kayak disitu punya Nebula Gue ngerti sebenernya Ternyata gue bisa majuin aja Tapi kenapa gue gak majuin Atau kenapa gue Masih tetep Mawasisi ngorner Seperti ini Di dalam game ini Karena menurut gue Kalau kita maju ya Kita ketemu assassin ya pak Sedangkan assassin itu Pedis banget gitu Tuhan Lihat itu tuh Oke Tidak apa-apa Oke Tidak apa-apa Tidak apa-apa Lobangnya itu Pedis banget Oke Ket kraken ya Masih bisa kita ngobrol Oke Hiumanya masih multi ya Cuy ya Oke Tadi dia belum multi ya Temen-temen Oke oke Karena kayaknya dia ketemu Oke Oke Yeay Oke di Borku kalah Dan di bor dia Kalah Yeay Ayo Kita menang ya temen-temennya Disini Dengan line up Kita seperti ini ya Kita di line up 10 Di level 10 Dengan rata-rata level 2 semua Dan kita main rider Hunter Cuy ya Jadi ini match yang seru banget Jadi kalau kalian suka Jangan lupa tinggalkan Like share comment Jangan subscribe Gue tv android Sampai jumpa di next video Temen-temen Jadi gue besok ada video lagi Turnamen Doain aja gue menang gitu ya Cuy ya Dadah Sampai jumpa di next video Salamu Dadah Terima kasih telah menonton